Pemirsa dugaan tindak pidana perbudakan modern yang dilakukan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin yang baru saja tersandung kasus korupsi disinyalir benar adanya. Hal ini terungkap setelah KPK melakukan OTT dan menemukan ada penjara khusus di rumah pribadi sang Bupati. Kepala Kepolisian Daerah Subatra Utara, Irjen Pol Panja Putra Siman Juntag membenarkan bahwa di rumah pribadi Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin ada kerangkeng khusus. Bahkan Kapolda Panjeput ditemukan empat orang di dalam penjara khusus tersebut. Hal ini terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kapolda Subut melakukan operasi tangkap tangan di rumah pribadi sang Bupati. Berdasarkan pendalaman, Kapolda menyebut kerangkeng atau penjara khusus tersebut dibuat oleh Bupati secara pribadi untuk warga yang direhabilitasi narkoba. Ia juga menyebutkan penjara ini sudah ada sejak 10 tahun lalu. Para tahanan ini direhabilitasi lalu dipekerjakan di kebun sawit milik terbit. Dan ternyata dari hasil pendalaman kita memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersakutan secara pribadi. Dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, penggunaan narkoba. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Pekerja Migrant 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 Care siang kemarin mendatangi kantor Komnas HAM guna melaporkan dukaan praktik eksploitasi pekerja yang dilakukan Bupati Langkat. Pembinaan Migrant Care Ades Hidayah mengatakan, laporan tersebut disampaikan menyusul adanya sejumlah pegadua dan temuan terkait tugaan perbudakan modern di tempat itu. Ada pekerja sawit yang bekerja di ladangnya yang ternyata kita menemukan tujuh perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Ini akan segera kirim tim ke sana, ke Sumatera Utara itu, terus juga berkomunikasi dengan berbagai pihak. Kenapa kami harus cepat? Karena karakter kasus kayak begini, dalam konteks sekenari uhasisasi manusia memang harus cepat. Komnas HAM juga meminta pihak berwenang termasuk kepolisian untuk memastikan keselamatan 40 korban, serta mengamankan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan dan Jakarta, Ahmad Ridwanasution, Yosefina Damaris, ANYUS, melaporkan.